Halo selamat pagi ketemu kita channel youtube bang dari tutorial kali ini kita ada tutorial bagaimana cara menghidupkan Poco F1 flexible on-off nya rusak jadi dia mati tidak bisa dihidupkan menggunakan flexible on-off jadi bagaimana cara emergensi untuk menghidupkannya tanpa menggunakan flexible on-off udah kita hanya butuh obeng untuk membongkar kemudian peniti seperti ini langsung saja ini sudah kita bongkar teman-teman bisa cek cara bongkarnya ini lepas solusi ini mesin MPL ini ada baut menggunakan obeng 1,5 ini sudah lepas seperti ini dan fleksibelnya bisa langsung lepas saja biar tidak terus sudah lepas kemudian seperti ini sudah langsung saja kita di sini ada fleksibel on-off bisa tentu mengganti ini harganya mungkin dibawah 20.000 untuk pemasangan mudah tinggal dilepas saja fleksibelnya seperti ini langsung dilepas seperti ini gampang kalau misalnya ganti kita bisa ganti saja sekarang bagaimana untuk menghidupkannya mudah di sini ada soket fleksibelnya tadi ada pin out di bagian bawah ini ada titik kuning kecil ini inilah untuk tetes poinnya kalau misalnya ada tes poin kuning kalau ini kan bisa bisa lihat ini karena ini jaraknya jauh tapi ini ada dekat sini nah soket ini di daerah sini nah ini jadi teman-teman bisa shotkan saja ke kaleng ini sampai ke sini ini ke sini seperti itu jadi kita fungsi jarum seperti ini supaya kita enak satu kita kerotkan ujungnya satu kita tes poinkan ke titik yang tadi nah titik di bawah seperti itu dan langsung hidup ini baterainya lagi lobet jadi itu tadi menghidupkannya teman-teman bisa titik tes poin tadi yang penting intinya adalah kesini saya tegaskan lagi satu ground sini satu di titik tes poin di bawah soketnya ini ada titik kecil ini bisa disotkan saja seperti itu jadi seperti itu saja mudah teman-teman yang pasti bisa cuman ini kalau misalnya mata agak kurang pakai kaca pembesar kemudian bisa ini kita lilitin kabel supaya dia agak fleksibel jadi kita menusuknya menggunakan bisa menggunakan jarum pentul yang kita lilitin kabel supaya satu ground di sini satu lebih kecil untuk kabel jarum pentul kalau untuk ujungnya lebih kecil jadi biasa di untuk menusuk di tes poinnya ini lebih enak lebih lebih gampang karena nih celahnya agak sedikit rapat seperti itu sini kalau misalnya kita pakai kaca pembesar di sini ada di bawah soket ada titiknya kalau ini kan agak besar-besar paling enak di sini ada titiknya sedikit seperti itu saya kira seperti itu saja mudah-mudahan videonya bisa empat untuk penggantian fleksibel on topnya murah harganya di bawah Rp20.000 saya kira di online itu banyak nanti kita bagikan linknya kemudian kalau tidak ada teman-teman bisa kunjungi linknya kita bagikan di tanya di kolom komentar nanti kita bagikan linknya seperti itu saja ataupun juga kunjungi link yang kita bagikan di handphone lain cuman cari produk apa yang kita mau cari dari link kita bagikan tersebut saya kira tersebut saja semoga ini bisa faham sampai jumpa di video selanjutnya salam sukses